Ya Allah, sampai banyak begini ya, sehat selalu buat Bu Ida, subhanallah, tapi kasihan juga ini buat para pasiennya, apakah bisa bertahan dengan berjubel-berjubel ini, kepada yang tidak sakitnya, tolong menjauh dulu, kasihan buat para pasiennya, tapi saya juga tidak bisa menyalahkan buat yang sehat, mungkin keluarganya, mungkin saudaranya yang antar, pokoknya sukses selalu buat Bu Ida, sehat selalu panjang umur, Ibu Ida Dayak memang berhati mulia, emas batangan yang ia dapatkan dari pangeran Arab, langsung beliau sumbangkan untuk penderita kanker tulang, sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, Tentu, hal tersebut disambut begitu bahagia oleh para penderita, bahkan, kehadirannya tersebut sangat ditunggu oleh semuanya, dari hal baik yang telah dilakukan Bu Ida Dayak ini, semata-mata hanya ingin mengurangi beban hidup yang selama ini mereka rasakan, Dengan datangnya Bu Ida Dayak ini, mereka buat kesempatan meminta pada beliau agar mau untuk mengobatinya, Kelebihan di luar nalar dalam hal pengobatan yang dimiliki Bu Ida Dayak ini, sangatlah patut diacungi jempol, karena tak ada satupun yang memiliki ilmu seperti itu, Ilmu yang didapat Ibu Ida Dayak Kalimantan ini, mulai beliau pelajari mulai usia 12 tahun, Banyak warga yang menyebut Bu Ida Dayak ini wanita sakti, yang dikirim oleh Tuhan Yang Maha Esa, untuk membantu para masyarakat yang sedang sakit, baik sakit tulang, struk, maupun penyakit langka lainnya, Tetapi, beliau selalu rendah hati, sebab semuanya hanyalah titipan Tuhan Yang Maha Esa, Ibu Ida Dayak tersendiri, tak mau memungut biaya sedikit pun, semuanya beliau gratiskan, akhirnya, semuanya telah terbongkar, niat baiknya ini dijadikan bekal beliau di akhir nanti, Dalam aksi pengobatannya, Bu Ida Andriani selalu memakai pakaian adat, juga lengkap dengan aksesoris khas suku Dayak, Tidak hanya itu saja, Bu Ida Dayak juga selalu lantunkan kalimat Tauhid dan kalimat Basmalah, sebelum memulai dalam pengobatan pasien. Kita doakan saja semoga kabar berita yang sudah kami ambil dari berbagai sumber ini benar, dan Bu Ida Dayak juga selalu diberikan kesehatan, juga panjang umur. Pengobatan Ida Dayak di Kostrad Cilodong dibatalkan, Pang Divif tak mungkin selesai dalam 5 hari. Pengobatan alternatif Ida Dayak yang dijadwalkan di Gorma Divif I Kartika Kostrad Cilodong, Depok, pada Senin kemarin terpaksa dibatalkan karena situasi tidak kondusif akibat masyarakat membeludak. Pang 5 Divisi Infanteri, Pang Divif, Kostrad Majen TNI Bobby Rinalmakmun, juga membatalkan rencana pengobatan pada hari ini. Dari pantauan tempo di lokasi, Senin kemarin, ribuan warga dari Depok, Jakarta, hingga Cilegon dan Surabaya, datang berdesakan memenuhi lapangan tembak Kostrad Cilodong. Masyarakat yang sebagian sudah datang sejak pagi itu sulit diatur, sehingga Ida Dayak yang sudah tiba di lokasi mengurungkan niatnya untuk mengobati warga. Masyarakat kecewa dengan keputusan tersebut, padahal ada calon pasien yang sudah menunggu sejak subuh dan kepanasan, menunggu di tengah lapangan di bawah terik matahari. Seorang warga Cilegon, Suprianto, merada sangat kecewa setelah mendapat informasi pengobatan alternatif Ida Dayak dibatalkan. Masyarakatnya tidak tertip, sudah diatur sama aparat tidak bisa tertip. Yang capek akhirnya kita sendirikan ya, tidak ada hasil, kata Suprianto di Cilodong, Senin 3 April 2023. Suprianto menilai ketidak tertipan masyarakat, membuat perempuan asal Kalimantan itu enggan untuk membuka praktik pengobatan alternatif di Kostra Cilodong. Kendati kecewa, dia menyadari bahwa itu kesalahan bersama karena tidak mau diatur. Coba diatur seperti kambing atau kerbau kan nurut, ini semua pengen berobat, semua pengen dapat. Tapi, jadinya malah tidak dapat apa-apa karena keserakaan sendiri. Pengen semua ditangani, ujarnya. Menurut dia, seharusnya masyarakat yang hadir sadar, jika tidak seluruhnya bisa ditangani oleh Ida Dayak. Dia berharap ke depannya, ketika ada jadwal pengobatan lagi dapat dibuat lebih tertip dan baik. Mungkin sebaiknya pakai online, daftarnya dibatasi, ucap Suprianto. Pangdivif Kostrad Majen TNI Bobby Rinalmakmun mengatakan, Pembatalan dilakukan karena kondisi yang tidak memungkinkan. Ibu Ida tidak bersedia atau tidak mampu untuk melakukan pengobatan karena kondisinya ramai sekali. Tidak mungkin melakukan pengobatan satu persatu. Karena jumlah segini banyak, tidak mungkin selesai dalam waktu 4-5 hari. Katanya melalui pengeras suara. Dia pun meminta agar keputusan tersebut dimaklumi warga. Dirinya pun menegaskan bahwa pengobatan Ida Dayak pada Selasa, 4 April 2023 pun dibatalkan. Mari kembali ke rumah dengan tertip. Semoga bapak ibu selamat dalam perjalanan pulang ke rumah. Nanti kita atur waktunya yang sekian banyak ya. Besok saya pastikan tidak ada praktik pengobatan. Saya evaluasi dulu. Besok saya pending dulu. Kata Pangdivik Kostrad. Viral di TikTok, pengobatan Ida Dayak ramai didatangi pasien lumpuh, stroke, hingga infeksi otak. Pengobatan alternatif Ida Dayak asal Kalimantan Timur tengah viral dan menjadi sorotan di kalangan masyarakat. Bahkan, pengobatan Ida Dayak di Markas Divisi 1 Kocretilodong, Kota Depok pada Senin 3 April 2023 akhirnya batal dilaksanakan. Lantaran situasi yang tidak kondusif akibat membeludaknya pengunjung. Ribuan warga yang ingin berobat pun harus menelan kekecewaan. Tidak sedikit dari mereka yang datang dari luar kota. Kemajangkan mereka mengetahui pengobatan alternatif Ida Dayak dari media sosial TikTok. Seperti halnya pengakuan Sidik yang datang dari ujung timur Pulau Madura, yakni Kabupaten Sumeneb. Ia kecewa karena sudah rela menginap 2 hari di Kocretilodong, Kota Depok, hanya untuk mengobati cucunya yang tidak bisa bicara selama 11 tahun. Saya dari Madura paling ujung, Sumeneb. Informasi dapat dari saudara dan juga media sosial TikTok. Yang sakit cucu tidak bisa berbicara selama 11 tahun, ungkapnya. Ia mengaku sudah mencoba berbagai macam pengobatan untuk cucunya, namun masih belum membuahkan hasil yang diinginkan. Perjuangan sadik untuk membuat cucunya kembali sehat juga dirasakan oleh Nur, asal Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.